Sedikitnya delapan alat peragakampanye ditertibkan oleh Panwas Distrik Manokwari Barat yang dipasang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kebawaslu Kabupaten Manokwari. Penertiban alat peragakampanye APK kembali dilakukan oleh Panwas Distrik Manokwari Barat bersama anggota kepolisian dari Pores Manokwari yang berlangsung Rabu sore kemarin. Ketua Panwaslu Distrik Manokwari Barat Samsurdin Renuat mengatakan penertiban alat peragakampanye yang dilakukan di tiga titik yakni Dera Makalau, Reremi, dan Wosi sudah keempat kalinya dan hingga kini sudah lebih dari 200 alat peragakampanye yang diturunkan karena melanggar aturan dan terpasang tidak pada tempatnya. Penertiban APK ini sebenarnya kita sudah lakukan 4 kali bersama dengan Bawaslu 3 kali bersama dengan Bawaslu kemudian 1 kali yang hari ini ini yang dilakukan oleh Panwas Distrik Manokwari Barat sendiri melakukan untuk jumlah total yang diturunkan itu kurang lebih sekitar 200an baliho itu yang diturunkan untuk jumlah pasnya kami kurang tahu tetapi untuk hari ini kami turunkan itu ada 8 baliho untuk di Panwas Manokwari Barat? ya untuk wilayah Panwas Distrik Manokwari Barat kita turunkan lanjut kata Samsudin penertiban seluruh alat peragakampanye yang ada di dalam kota Manokwari maupun di pinggiran kota akan terus dilakukan hingga satu minggu sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari pada 9 Desember 2020 untuk terakhir itu sebenarnya kita sesuaikan dengan tahapan tahapan pemilihan itu nanti di pasca minggu minggu tenang sebelum pilihan itu sudah lakukan minggu tenang itu satu minggu satu minggu sebelum pilihan itu APK dan semua jenis APK itu harus tertibkan itu yang tertiburan itu satu minggu sebelum Natalino Kereway mengabarkan selamat menikmati